Selamat pagi anakku, siswa-siswi SJT Muhammadiyah Al-Kawasar. Apa kabar anak-anakku pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku kelas 2, bertemu lagi ya bersama Bu Galih. Pada kesempatan kali ini, Bu Galih akan menyampaikan materi pemantapan matematika bab 2 penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita masuk di materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, anak-anakku semoga dengan berdoa kita bisa selalu semangat dan lancar belajarnya ya anak-anak. Nah, langsung saja simak materi yang Bu Guru sampaikan. Oke anak-anak, langsung saja masuk di materi ya. Nah, pada bab 2 ini, Bu Guru akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan. Terkhusus pada cara bersusun pendek. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, penjumlahan itu ada 3 ya nanti ya. Ada penjumlahan tanpa menyimpan, penjumlahan dengan menyimpan, kemudian penjumlahan 3 bilangan. Nah, langsung saja untuk penjumlahan tanpa menyimpan ya anak-anak. Langsung saja di sini Bu Guru beri 2 contoh soal. Nomor 1 dan nomor 2. Langsung kita kerjakan ya anak-anak. Pada nomor 1 ya, Bu Guru bacakan soalnya. 226 ditambah 131. Nah, kita gunakan bersusun pendek. Perhatikan Bu Guru dalam menulis bersusun pendek. 226, kemudian 131. Harus urut ya antara satuan, puluhan, dan ratusannya. Kemudian kita beri tanda penjumlahan atau tambah. Kita jumlahkan urut dari belakang atau satuannya dulu. Oke, 6 ditambah dengan 1 berapa? Nah, 6 ditambah 1 berapa anak-anak? Pinter sekali. 7 tanpa menyimpan. Kemudian 2 ditambah 3 berapa anak-anak? Ya, 5. Kemudian 2 ditambah 1 berapa? Ya, 3. Jadi, hasil dari soal penjumlahan tersebut 357. Bisa ya anak-anakku semuanya? Nah, untuk soal nomor 2, ayo kita jawab bersama ya. 567 ditambah 432. Kita tulis dulu ya, 567 harus urut 432. Kita jumlahkan dari angka satuannya dulu. 7 ditambah 2 berapa? Oke, 7 disimpen diingatan dulu. 2 taruh di tangan, habis 7. 8, kemudian 9. Benar sekali. Jawabannya adalah 9. Kemudian 6 ditambah 3 berapa anak-anakku? Iya, benar sekali. 9. Kemudian yang ratusannya? 5 ditambah 4 berapa? Iya, benar sekali. Jadi, hasilnya kita baca bersama, 999. Nah, untuk selanjutnya penjumlahan dengan menyimpan. Oke anak-anak, langsung saja ya. Soal nomor 1, 146 ditambah 538. Ayo kita susun bentuk penjumlahan bersusun pendek dulu ya. Berhatikan, 146. Kemudian bawahnya 538. Harus urut ya, antara angka satuan, puluhan, dan ratusannya. Kita jumlahkan yuk. Yaudah, li satuan dulu ya. 6 ditambah dengan 8. 6 ditambah 8 berapa anak-anakku? Nah, yang angka satunya anak-anak simpan di ingatan dulu ya. Kemudian nanti yang angka keduanya boleh ditaruh di jari jemari ya. Nah, sekarang bu guru mau menyimpan di ingatan yang angka 8 yang besar ya. Kemudian yang di jemari bu guru yang kecil. Oke, 6 ditambah 8. Yang 8-nya bu guru simpan di ingatan, 6-nya di jari. Habis 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Benar sekali. 14 untuk menulisnya di bawahnya yaitu Angka satuannya ya. Nanti untuk puluhannya disimpan di bagian atasnya. Nah, 14 berarti 4 ditulis di bawah, kemudian yang angka satunya disimpan di atasnya. Dimasukkan di angka puluhannya. Begitu ya. Bu guru ulangi, 6 ditambah 8 tadi berapa? 14. Empatnya ditulis di bawah, satunya ditulis di atas. Di bagian puluhannya. Nah, di depannya kemudian kita tambahkan. 1 ditambah 4 berapa? Ya, 5. 5 kemudian ditambah 3 berapa? Ya, benar sekali. 8. Nah, 8 tidak menyimpan ya. Kemudian tulis lengkap di bawah. Nah, kemudian yang depan 1 ditambah 5 berapa anak-anak? Benar sekali. 6. Untuk selanjutnya nomor 2. Bersama-sama bu guru ya, anak-anak juga menghitung di rumah. Yuk, 379 ditambah 324. Kita jumlahkan. 9 ditambah 4. Berarti yang 9 disimpan di ingatan dulu. Empatnya di tangan, di jari ya. Habis 9. Benar sekali. 13. Nah, 3-nya ditaruh di bawah, tulis di bawah. Satunya di atas. Di depannya. Kita jumlahkan ya. 1 tambah 7. Benar anak-anak. 8 tambah 2. Ya, benar. 10 ya. 10 jangan ditulis lengkap 10 begini. Karena depannya masih ada angka ratusannya. Berarti 10 tulis 0 di bawah. Satunya di depan yang bagian atas. Nah, kita jumlahkan lagi. 1 tambah 3. Ya, 4. Kemudian tambah 3 lagi. Benar sekali. 7. Kita tulis ya, anak-anak. Nah, jadi hasilnya 703. Benar sekali. Wah, anak-anakku pintar semuanya. Nah, anak-anakku untuk selanjutnya penjumlahan 3 bilangan. Nah, untuk penjumlahan 3 bilangan bisa kita susun menjadi 1 loh. Coba perhatikan dulu ya. Penempatannya coba diperhatikan ya, anak-anak. Nah, 234 ditambah 473 di bawahnya. 473. Nah, perhatikan ini ya. Ditambah 41. Ingat, 41 itu 4 itu puluhan ya. Bukan ratusan ya. Jadi, menulisnya tidak boleh dari depan begini. 41. Nah, ini itu bukan ratusan. Jadi, tempatnya bukan di depan sini. Jadi, untuk puluhan di tengah ya, anak-anak. 41. Langsung kita jumlahkan. 4 ditambah 3 berapa? Nah, benar sekali. 7. Kemudian ditambah 1? Iya, 8. Tulis di bawahnya. Kemudian, 3 ditambah 7 berapa, anak-anak? 3 ditambah 7. Yang besar disimen diingatan. Yang kecil ditaruh di jari. Habis 7. Nah, benar sekali. 10. Tapi, di bawahnya masih ada angka puluhannya. Tadi, 3 ditambah 7, 10. Ditambah 4. 10 tambah 4. Benar sekali. 14. Tulis di bawah 4. Kemudian, 1 disimen di bagian depan yang atas. 1 ditambah 2. Benar sekali. 3 ya, anak-anak. 3. Kemudian ditambah 4. 3 tambah 4. Benar sekali. 7. Nah, anak-anakku. Penjumlahan sudah clear ya semuanya. Untuk selanjutnya, kita pengurangan. Sama ya, untuk pengurangan juga pengurangan tanpa meminjam. Kemudian, pengurangan dengan meminjam. Nanti juga ada pengurangan 3 bilangan. Nah, supaya anak semangat, kita tepuk dulu ya. Di rumah, yuk silahkan berdiri. Nah, tepuk semangat. Semangat, semangat. Lagi ya, anak-anak. Oke, satu kali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Langsung di pengurangan. Nah, yang pertama ada pengurangan tanpa meminjam. Ayo perhatikan, anak-anak. Soal nomor 1. 376 dikurangi 131. Sama dengan berapa ya hasilnya? Kita hitung menggunakan bersusun pendek. 376 dikurangi 131. Tandanya seperti ini ya, anak-anak. Nah, kita kurangkan mulai dari angka satuannya dulu. 6 dikurangi 1. 6 diambil 1. Berapa hasilnya? Nah, benar sekali. Hasilnya 5. Kemudian 7 diambil 3. 7 dikurangi 3. Hasilnya berapa, anak? Iya, benar sekali. 4. Kemudian 3 diambil 1. 3 dikurangi 1 berapa? Iya, 2. Jadi hasilnya 245. Benar sekali. Untuk soal yang kedua, ayo kita kerjakan bersama ya. 849 dikurangi 726. Penataannya harus yang rapi ya, anak-anak. Harus urut ya. Kita kurangkan. 9 dikurangi 6. Jadi, gimana coba jarinya? 9 dikurangi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih? Iya. Benar sekali. 3. 4 dikurangi 2. Iya, benar sekali. 2. Kemudian 8 diambil 7. 8 dikurangi 7 berapa? Iya, masih 1. Benar sekali. Jawabannya 123. Gampang ya? Nah, anak-anak. Kita lanjutkan ya. Kemudian pengurangan dengan meminjam. Seperti apa? Perhatikan ya. Soal yang pertama, 453 dikurangi 239. Kita susun ya, anak-anak. 453 dikurangi 239. Tandanya seperti ini. Penataannya jangan sampai keliru ya. Oke, kita kurangi dari angka satuannya. Benar sekali. Tiga dikurangi 9. Tiga diambil 9. Tidak bisa karena lebih kecil ya, anak-anak. Jadi, dia meminjam pada angka puluhan depannya. Nah, jadi 3 meminjam angka depannya. Nah, 5 dipinjam 1. Jadi, masih berapa? Nah, benar sekali. Benar sekali. Di sini masih 4. Kemudian, ini tadi meminjam depannya ya, anak-anak. Karena ini dari puluhan. Maka, untuk meminjam satunya, letaknya di bagian depan. Nah, jadi angka 13. Karena satu dari depan ini adalah puluhan ya. Jadi, di sini jadi angka 13. Nah, begini ya, anak-anak. Bu guru ulangi. Tiga dikurangi 9. Tidak bisa. Kemudian, meminjam satu dari depannya. Dari angka puluhannya. Satu diletakkan di depan 3. Jadi, angka 13. Jadi, bilangan 13 ya. Kemudian, yang 5 sudah dipinjam 1. Masih 4. Nah, kita kurangkan. 13 dikurangi 9 berapa, anak-anak? Bisa enggak? Kita kurangkan hitung mundur ya. 13 dikurangi 9. Yang pengurangnya ditaruh di jari sembari kita. Ayo, kita mulai hitung mundur. Hitung mundur dari 13. 13 mundur. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nah, bu guru terakhir bilang apa? 4. Jadi, jawabannya adalah 4. Taruh di bawahnya ya. Kemudian, ini tadi sudah dipinjam sisa 4. Nah, jadi 4 diambil 3. Berapa? 4 dikurangi 3. Nah, benar sekali. 1. Kemudian, 4 dikurangi 2 berapa? Iya, benar sekali. 2. Jadi, jawabannya adalah 214. Nah, bisa ya anak-anak membaca bilang ratusan ya? Nah, untuk soal selanjutnya, kita kerjakan bersama ya anak-anak. Nah, coba perhatikan 634 dikurangi 248. Nah, ayo kita kurangkan pelan-pelan saja ya. Oke, 4 dikurangi 8. Bisa enggak? Enggak bisa, bu guru. Oke, kita pinjam pada angka puluhan depannya. Nah, 4 meminjam puluhan depannya. 3 dipinjam 1 masih 2. Nah, tadi 4 minjam di depan 1 ya, jadi 14. Ingat-ingat ya, jadi 14. 14 diambil 8 berapa? Yang ditaruh di jari, 8-nya ya. Mulai kita hitung mundur dari angka 14. Yuk, 14 mundur. 13, 12, 11, 10, 9. Berapa? Iya, benar sekali. 6. Nah, untuk selanjutnya, 2 diambil 4. Berapa anak? Enggak bisa, bu. Kalau enggak bisa, minjam 1 depannya. Nah, kemudian yang dipinjam 1 ini, ini masih berapa kalau 6 dipinjam 1? Berarti ya masih 5. Yang 1 untuk angka yang meminjamnya. Jadi 12 diambil 4 berapa? 12 mundur, 11, 10. Berapa? Iya, benar sekali. 8. Nah, untuk selanjutnya, 5 diambil 2. 5 dikurangi 2. Jadinya, iya, benar sekali. Nah, untuk selanjutnya ada pengurangan 3 bilangan. Nah, anak-anakku perhatikan ya. 879, kita tulis. 879 dikurangi 125. Yuk, kita kurangi yang 2 angkanya dulu. Tidak boleh di, kita susun jadi 1 ya untuk pengurangan ya. Karena nanti meminjamnya terlalu besar. Kalau penjumlahan tadi, bisa untuk disusun jadi 1 ya, anak-anak. Nah, langsung 9 dikurangi 5 berapa? 9 diambil 5. Oke, benar sekali. 4. Kemudian 7 diambil 2 berapa? Iya, benar sekali. 5. Kemudian 8 diambil 1? Iya, benar sekali. 7. Nah, ini 754. Hasil dari pengurangan 2 bilangan yang depannya. Masih ada soal dikurangi 81. Berarti hasilnya anak-anak kurangi dengan 81 untuk penempatan puluhannya yang pas ya. Karena ini bukan ratusan ya, ini puluhan di sini ya. Kita kurangkan lagi. Oke, 4 dikurangi 1. 4 diambil 1. Masih benar sekali. 3. Kemudian 5 diambil 8. 5 dikurangi 8. Tidak bisa, Bu. Nah, berarti minjem 1 depannya. Oke, minjem 1 depannya menjadi berapa di sini? Oke, jadi 15 ya. Kemudian yang depan ini masih 6. Bisa ya anak-anakku harus cermat. 15 diambil 8. Berapa? Kita kurangkan mundur ya. 15 mundur. 14. Berapa yang terakhir dihitungan anak? Benar sekali. 7. Kemudian 6 di angka ratusan, tidak ada pengurangnya, tetap masih 6. Jadi hasilnya itu yang terakhir ya. Hasilnya 673. Bisa anak-anak tulis di titik-titik. 673. Nah, anak-anak. Untuk selanjutnya ada soal cerita. Bu guru bajakan anak-anak nyimak ya. Arman memiliki kelereng 541 putir. Kelereng Arman diberikan kepada Dito, 329 putir. Hari berikutnya Arman diberikan kelereng lagi oleh ayahnya, 163 putir. Nah, jadi berapa jumlah kelereng Arman sekarang? Iya. Jadi yang pertama langkahnya apa? Kita tulis kalimat matematikanya dulu. Kita tulis caranya dulu ya. Tadi kelereng Arman mula-mula berapa? Iya, 541. Kemudian diberikan, Arman memberi kepada Dito. Jadi kan kelerengnya Arman berkurang. Berarti dikurangi berapa tadi untuk Dito? 329. Kemudian pada hari berikutnya, Arman dibelikan lagi kelereng oleh ayahnya. Jadi bertambah dong. Nah, jadi ditambah berapa tadi yang dibelikan ayah? Iya, 163. Nah, jadi berapa kelereng Arman sekarang? Nah, coba anak-anak bisa menghitung sendiri di rumah ya. Yang pertama, yaitu dua bilangan yang paling depan ini anak-anak kurangkan dulu. Perhatikan bu guru. 541 dikurangi 329. Iya, coba dihitung sendiri ya anak-anak. Oke? Kalau udah ketemu hasilnya, kemudian nanti hasilnya kita tulis. Kemudian dijumlahkan dengan 163. Yuk, berapa ya ini ya jawabannya ya? Nah, sambil anak-anak menghitung, di-stop dulu boleh videonya. Nah, kemudian setelah ketemu jawabannya, nanti anak-anak bisa memulai lagi. Nah, anak-anakku, sekian materi yang disampaikan sama bukali ya anak-anak. Jangan lupa untuk PR-nya, anak-anak bisa mengerjakan paket pemantapan matematika pada halaman 28-29 yang pilihan ganda saja ya anak-anak. Semangat mengerjakan. Nah, sekian dari bu guru. Semoga yang bu guru sampaikan bermanfaat untuk anak-anakku. Selalu jaga kesehatan anak-anak. Patuh kepada orang tua. Dan jangan lupa menjaga sholat 5 waktu dan amalan sunnah lainnya. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.